Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi mengangkat Hairul Tanjung sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hairul Tanjung menggantikan posisi Hatta Rajasa yang mengundurkan diri karena ikut dalam Bursa Capres-Cawapres. Hairul Tanjung akan menjabat sebagai Menko Perekonomian selama 5 bulan. Dan Presiden meminta agar Hairul Tanjung bisa langsung bekerja dan tidak akan ada masa orientasi. Selain itu, menurut SBY, Hairul Tanjung dinilai memiliki komitmen yang besar untuk pembangunan ekonomi dalam negeri. Selama menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional, Hairul Tanjung juga banyak berkontribusi dalam perekonomian, termasuk program MP3EE. SBY juga mengatakan bahwa sebenarnya ia telah mengajak Hairul Tanjung untuk bergabung di Kabinet Indonesia Bersatu sejak tahun 2004, namun berkali-kali ditolak. Baru kali ini Hairul Tanjung bersedia bergabung menjadi Menteri. Saya telah mengambil keputusan untuk mengangkat Saudara Hairul Tanjung menjadi Menko Perekonomian yang baru. Saya pandang beliau memiliki kecakapan, kemampuan, dan komitmen untuk mendorong pembangunan ekonomi di tanah air. Selama hampir lima tahun pula, Pak Hairul bukanlah orang lain dalam jajaran Kabinet dan pemerintahan. Dalam kapasitasnya, sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional, juga secara dekat membantu saya di dalam mengatasi berbagai permasalahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.